Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini Saya Deba Depari Menteri Badan Usaha Milik Negara Erik Thohir mengklarifikasi isu pegawai perusahaan milik negara mulai bekerja di kantor 5 Mei 2020 Surat Edaran Menteri BUMN nomor S-336 bertanggal 15 Mei 2020 tentang antisipasi skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara telah merebakkan perbedaan persepsi terbentuk persepsi bahwa mulai tanggal 25 Mei datang para karyawan perusahaan-perusahaan pelat merah berkantor kembali Nyanya, Menteri BUMN Erik Thohir memastikan bahwa kebijakan bagi karyawan BUMN untuk kembali masuk kantor tetap mengacu pada putusan umum pemerintah pusat dan daerah terkait pandemi COVID-19 dan juga libur lebaran sesuai keputusan pemerintah misalnya, jika aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB melarangkan untuk bekerja maka Kementerian akan mematuhi ketentuan tersebut Menteri Erik yang dilakukan pada 25 Mei adalah rencana tiap unit usaha untuk merampungkan prosedur dan standar operasional perusahaan selama masa mulihan Rencananya, protokol perlindungan karyawan pelanggan, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya sudah diterbitkan perseruan Demikian topik terkini saya Deba Dapari Wassalamualaikum Terima kasih